Intro Yeay, David ketawaan aslinya bucin Yeay, puas banget sih ketawanya Gak cuman kamu, COVID Aku juga Aku kira setelah kemarin aku dihianatin sama cowok Udah gak akan ada lagi cowok yang bisa cinta dan sayang sama aku Lex, dengerin ya Hanya laki-laki bodoh Yang menihayakan wanita sebaik kamu Ingat itu Eh yaudah, aku telpon kamu lagi nanti ya Oh yaudah Eh, besok aku jemput kamu ya Oke, bye Bye Kok udahan teleponnya? Oh enggak bu, kinan emang udah selesai teleponnya kok Telepon dari siapa? David? Iya, dari David Lex? David itu laki-laki yang sangat baik loh Kamu itu wanita yang beruntung banget Bisa dicintai sama dia Kenapa? Kok senyum-senyum gitu? Oh enggak, ini house busnya mau ambil minum Ya Alex, Alex Sama saya aja pake malu-malu segala kamu Lo? Enggak bu Enggak lah Ya emang kayak gitu Lex Awalnya tuh kalah Kau marah-marah Tapi nanti lama-lama ya Iya Iya Enggak lah, enggak Enggak sesweet ibu kinanti dan tuan muda Kamu bisa aja deh Aduh, kamu tuh kenapa sih? Hah? Minum susu udah Main udah Terus kenapa gak mau bobo jam segini? Hah? Bobo dong Kangen ya sama mama? Ya? Iya Bapak juga kangen sama mama Tapi besok kan mama udah boleh pulang Jadi kita udah bisa main lagi sama mama Ya? Ti, kalo ketemu mama jangan lupa Manggil pa Pa Gimana? Pa? Pa Jangan mama doang, ya? Ya 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 Pa Pa Bu 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 Ya 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 Pak Ender. Jadi ini tempat tinggal kamu? Iya, Pak Ender. Tahu dia malam mana kalau ini tempat tinggal saya. Saya sudah tahu semua tentang kamu. Tempat tinggal kamu. Keluarga kamu. Bahkan pendidikan kamu. Iya, Pak. Maaf kalau boleh tahu. Bapak perlu apa ya datang ke sini? David, saya terima kasih atas selama ini kamu yang telah menjaga Alec selama dia di rumah sakit. Dan saya terima kasih atas kebaikan kamu terhadap Alec. Tapi tolong, jangan dekati dia lagi. Alec itu dari pendidikan yang tinggi. Cantik. Dari keluarga terhormat. Lagi pula, saya akan menjodohkan Alec dengan partner bisnis saya. seorang lawyer. Jadi... Tunggu Mama ya. Mas Abi. Ngayakah? Tunggu Mama. Ya ampun sayang. Mama tuh. Sayang. Mama kangen banget sama kamu, nak. Kangen banget. Salah papanya nggak kangen ya? Cuma sama naikannya doang. Ini salah papanya juga lah. Wah, kangen banget. Tapi sini. Mas Abi mana ya? Kok nggak kelihatan dari tadi? Sebentar, coba saya telepon dulu ya. Mama. Eh. Mama. Tunggu Mama. Ya, halo Tung Muda. Fit? Kamu di mana Fit? Kamu nggak jadi ke rumah sakit ini? Maaf Tung Muda, saya nggak bisa kesana. Karena... Ada hal penting yang saya harus urus dulu. Maaf Tung Muda. Oh gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Oke Fit. David bilang, David nggak jadi kesini Lex. Em... Emangnya David nggak ngabarin kamu Lex? Enggak Bu, nggak ada ngabarin. Kenapa David nggak ngabarin aku ya? Kenapa kamu ngomong langsung sama aku? Ya udah, nggak apa-apa. Kamu pulang bareng sama kami aja. Nanti biar supir antar kamu pulang. Ya? Baik. Terima kasih Tung Muda Ibu Kinanti. Alexandra. Apa? Halo Pak Yandra. Halo Pak. Ini perkenalkan ini istri saya Kinanti. Dan ini anak saya, Naya Kano. Apa kabar? Kinanti, baik. Aduh. Aduh. Tanteng seperti papanya. Terima kasih. Hai. Saya kemari untuk menjumput Alec pulang. Syukurlah. Semua sudah sembuh dan sekarang bisa pulang. Eh iya. Sudah kalau gitu Tung Muda Ibu Kinanti. Saya pulang sama Papa Sayang dulu ya? Oh. Iya. Terima kasih. Permisi. Hati-hati ya. Iya Bu. Baik Pak. Baik. Pulang ya? 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 Kamu sama laki-laki lain yang lebih layak siya dipendamping kamu? Sauda sampe rumah! Ayan! Mari! Selamat kembali ke rumah sayang! Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu! Amin! Nankinan! Bijumi kangen banget lah mau nankinan! Saya juga kangen banget sama bijumi! Aduh! Tuan, Eyang, Nankinan, gimana kok kita foto-foto biar Jumi masukin di mensos? Ngapain juga sih? Ya Tuan, aduh Tuan lotot aja sih! Makin taket! Alec! Papa mau bicara soal... Bicara soal apa lagi, Pa? Soal... Calon suami buat kamu! Kamu sudah papa jodohkan dengan Andrew... ...anak rekan bisnis papa... Dia lawyer terkenal! Dan dia laki-laki yang pas... ...untuk jadi suami kamu! Harus berapa kali sih Pak Alex bilang? Alex gak mau dijodohin dan Alex punya pilihan Alex sendiri! Siapa dia? Laki-laki yang ada di rumah sakit itu! Kalau iya kenapa? Harusnya kamu sadar, Alec! Dia bukan level kita! Dia tidak pantas buat kamu! Papa minta! Kamu jangan berhubungan sama dia lagi! Alex sudah dewasa! Alex bukan anak kecil yang bisa papa atur-atur gitu aja! Dan Alex sudah punya pilihan Alex sendiri, Pa! Soal calon suami buat kamu! Biar papa aja yang pilih! Karena pilihan papa udah pasti terbaik buat kamu! Ya gak bisa gitu dong, Pa! Ini masalah hati, kan? Papa tidak mau dibantah untuk soal satu ini! Ngerti? Bagaimana? Ini masalah! Aku probably gak slobnak per provedor! No. ToarseMT Ali Aluh Mas Abi nyiapin ini semua buat saya. Iya, ini semua untuk kamu. Saya mau nunjukin begitu berharganya kamu di hidup saya. Saya hampir kehilangan kamu kemana. Makasih ya Mas Abi. Mas Abi juga berharga banget untuk saya. Saya gak akan pernah bisa hidup tanpa Mas Abi. Lihatlah kamu. itu cuma manfaatin anak saya dan sebenarnya kamu gak mau bener-bener lepas dari anak papa ngasuh dipunya menantu kayak dia gak mau pak pak aku gak mau pak aku cinta sama sama reno aku gak mau bisa sama reno sadar 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 kaget aja main sih teriak risik banget pak kuncoro bapak kenapa mimpi buruk ya gini dulu ya pak ya darusan saya mimpi buruk anita memangnya reno sama natasia sempet mau bercerah ya kenapa dia nanya gitu ya apa jangan-jangan dia udah inget semuanya gak mungkin dia ingat kalau dia ingat pasti dia udah langsung marah dan usir aku sama reno dari sini barusan saya mimpi natasia sebelum kecelakaan kayaknya saya sempet denger dia bilang soal penceraian kayak bukan mimpi atau mungkin aja ini potongan-potongan ingatan saya yang hilang pak kuncoro pak kuncoro jangan memaksakan untuk berfikir ya nantasia sama reno itu saling mencintai jadi mereka gak mungkin bercerai pak mungkin bapak cuma mimpi buruk aja pak iya ya iya mungkin aja ini cuma mimpi ya sudah kalau gitu bapak balik istirahat lagi ya iya 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 saya tinggal dulu iya makasih ya iya pak ALEC ALEC itu dari pendidikan yang tinggi cantik dari keluarga terhormat lagi pula saya akan menjodohkan ALEC dengan anak dari partner bisnis saya serang lawyer jadi tolong jangan dekati Alec lagi kemana aja kamu? aku nungguin kamu dari tadi kamu gak dateng gak ngomong apa-apa sama aku ngomongnya malah sama tuan muda aku telpon kamu gak akan maksudnya apa? mau ngilang? iya mau ngilang Alex Alex tapi bayi kita kita bertama na aja nga purlo ada hubungan special di anda Apa? Iya, kita berteman aja. Ini ada apa sih? Ini kenapa? Kamu kan tiba-tiba ngomong gitu. Kenapa? Ada apa? Ngomong. Kalau aku kasih tau ini karena papanya, Alex pasti marah dan bakalan ribut sama papanya. Preet, kenapa? Alex, apa yang terjadi di antara kita? Itu salah. Dan harusnya itu yang pernah terjadi. Tak tahu. Tapi ini yang merasa sekarang. Tidak. Tidak. Tidak mungkin. Tidak ada perasaan seseorang yang bisa berubah semalam gitu aja. Kita baik-baik saja. Kemarin kita tidak kenapa-napa, kan? Terus kenapa sekarang kayak gini? Ada apa? Kamu ngomonglah sama aku. Kalau ada masalah, kamu ngomonglah. Kenapa sih? Tidak ada apa-apa. Kenapa? Jujur dong, Fit, sama aku. Alex, tolong. Udah malam kamu pulang aja. Tolong. Kamu suruh aku pulang? Ya. Kamu suruh aku pergi? Mungkin kita lagi kayak gini, kamu suruh aku pergi? Ya. Alex. Apa? Aku minta maaf. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Kamu buat apa lagi? Kamu bilang kamu sayang sama saya. Hari ini kamu ngomongnya kayak gini. Kamu mainin saya. Tidak. Saya salahnya apa sih sama kamu sampai kamu kayak gini sama saya? Tidak. 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 Si. Di, apa dong? Tidak. Tidak. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.